Oke halo semuanya balik lagi bareng gua Soke Badilah Anjay gue jadi mau nge-review tentang eh tentang apa namanya iya sih tentang si gitar Squire Stratocaster by Fender California Series kayak gini gitarnya gua cuma review aja mungkin nggak bakal main-mainin gitar-gitar ini suaranya agak hancur ya eh apa namanya di soundcard gua sama di sini kemungkinan kabel jika atau gimana-gimananya bukan suara gitarnya sih cuma kayaknya dari dari apa pihak ketiganya gitu itu yang cacat Oke jadi langsung aja oke ya Om Iwan liatin kan jadi enak ini Squire Stratocaster by Fender California Series tahun 2015 made in Indonesian di buat Indonesia atau di Cina kayaknya di Indonesia sih pas gue beli gue beli second second yaitu ini harganya 2 jutaan rata-rata ada yang kalau terlalu beruntung mungkin sejuta itu cuma dapat gitarnya doang enggak dapet stand enggak dapet semuanya enggak cuma murni kita dong Oke langsung aja sekarang gue mau ngasih tahu buat spek bodi atau ya semuanya lah tentang gitarnya ini Oke buat ini dia sih kalifernya series itu bodinya ini black oke terus body materialnya kayunya ini Alder ya Alder itu kayu yang lumayan bagus di bawahnya Ashwood iyalah pokoknya dari banyak review sih Alder tuh bagus ya tebel tebel banget suaranya tebel juga eh apa ya cuma enggak 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 terlalu cering cuma eh apa ya pokoknya agak tebel aja dah mau kayunya tebel suaranya juga agak tebel jelas gitu tapi enggak 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 cering banget gitu kalau kayak Ashwood gitu-gitu suaranya lebih garing lebih renyah kalau ini dia tebel bagus menurut gue berasa besar banget aldernya itu Alder tuh pohon apa ya pokoknya Alder gue juga enggak tahu itu pohon apa ide apa-apanya di Indonesia gue juga enggak tahu ada apa enggak ya ada sih kayaknya terus buat naiknya itu naik belakang ya naik belakang ini kan ada gini itu ya naik belakangnya itu kita eh kita si di square ini pakai memeple Hai untuk naik belakang itu 4 volt terus nomor fretnya ada 21 nih fretnya ada 21 terus fret size-nya ini lumayan gede ya medium jumbo ini kotak-kotak ininya terus fretboard radiusnya 9,5 fretboard materialnya nih depan nih fretboard Hai materialnya itu ada ada Rosewood yang hitam ini nih Rosewood kebelakang kan tadi mepel ini Rosewood terus juga ada nah tweetnya 1,61 scale yangnya itu 25,5 pick up-nya itu single 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 ada tiga nih kan ya single coil semua enggak ada yang hambaker buat blus banget nyanyi segala macam katanya sih terus pick up-nya gue enggak tahu jenisnya disini di spesifikasinya enggak ada ya Hai terus Hai switchingnya ada lima nih tuh yang ini ada lima switch terus ada ini volume knop-knop volume ton sama ton lagi ton ada dua drop-nya nah sama volume satu kayak gitu aja jadi eh buat spesifikasinya terus di sini juga di belakangnya itu ada kayak hitam gini ada buat apa sih besi di dalamnya besi tanam itu transportnya dan kalau lu mau buka naiknya dari sini lu buka naiknya copot disini buat masukin senar terus dryernya gua nggak tahu dryernya apa apalagi ya kalau buat kalau gue nih dapat si transportnya di sini nih pakai kunci di atas ya bukan di dalam sini kalau dalam sini kan harus buka di belakang dulu ya jadi kalau gue enak bisa di atas aja nih lebih mudah lah kalau dibilang gua kalau mau jelasin tadi kan udah nih review segala macam buat gitar si Squire Squire emang rata-rata pakai aldar kalau enggak mepel ya Nah sekarang banyak gitar-gitar baru ya ya dengan fitur-fitur canggih kayak kayunya di ros lah atau gimana lah pokoknya di di smoke mungkin juga ya sekarang tuh banyak eh kayu-kayu di ros dulu jadi gua nggak tahu katanya lebih-lebih suaranya lebih bagus lah atau kayunya lebih awet lah atau apalagi ya lebih wangi mungkin kayunya kemungkinan cuma gua nggak tahu juga tapi kebanyakan sekarang udah pada pakai tuh yang udah di di ros-ros gitu tuh kayak nih si naik belakang ini kan mepel ya mepelnya tuh di di ros dulu tuh contoh gitar area Pro Hai seri keberapa gua nggak tahu pokoknya area Pro tuh yang buatan Jepang itu dia udah pakai udah udah pakai apa namanya ros maple belakangnya dan itu harganya murah makanya itu ke gitar spek lumayan bagus lah kalau dibilang harga murah tapi spek bagus terus juga di apa namanya buat yang kata si traslotnya nih buat benerinya tuh dia nggak pakai kunci L lagi nih cuma di sini nih ada nih di lubang kayak gini nggak usah pakai kuncil kayak cuma diputar doang kalau kalau agak bengkok atau mau diturunin lagi naiknya atau dinaikin dia simple banget lah pokoknya udah modernisasi banget itu buatan Jepang ya si area Pro terus apalagi ya bodinya juga ada yang bodi tuh nggak kalau gua kan cuma alder doang ya alder tuh katanya bagus suaranya tebal segala macem kalau untuk si ada gitu campuran gitar-gitar lain gua nggak tahu ada beberapa di gitar tuh ada campur-campuran ada yang pakai mepel campur alder atau campur rosewood lah gitu-gitu aswut lah kayak gitu-gitu cuma kalau gua bukan rekomen ya kayak gua denger-dengar gitu loh dari review segala macem kayu yang bagus buat bodi gitar itu katanya aswut aswut tuh Oh apa ya garing banget lah suaranya bagus lah kalau dibilang atau basswood basswood kayaknya udah kebanyakan ya eh aswut sih katanya bagus lumayan bagus nah baru sih alder katanya terus eh kebawah-bawahnya lagi banyak deh tuh ada mepel nah baru gitu-gitu lah segala macem nah cuma eh bodi gitar sekarang tuh katanya kebanyakan poplar nah poplar tuh kayaknya bodinya agak ringki katanya sih cuma gua nggak tahu ya kemungkinan ada yang bilang ringki karena kayunya standarnya kurang bagus katanya sih gua nggak tahu juga gua cuma denger review aja tapi menurut gua kalau memang poplar banyak yang dipakai nggak 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 menutup kemungkinan itu jelek semua pasti ada ada poin bagusnya gitu di poplar kemungkinan ya atau dia buat menekan budget pakai poplar atau sih gua sih ngeliatnya tuh kayaknya poplar tuh kayaknya nggak nggak jelek semua pasti ada poin bagusnya gitu loh menurut gua ya jadi eh dari dari semua ngomong kosong yang gua ngomongin tuh kayaknya itu aja sih cukup ya menurut gua buat masalah gitar kalau buat nyari gitar ori kw custom gitu gua udah jelasin beberapa perbedaannya di di video gua lu scroll aja coba lihat-lihat sekarang gua cuma mau review si gitar ini gua apa namanya Squire Stratocaster Fender California series harga mulai harga lumayan terjangkau lu bisa upgrade juga coilnya eh single coilnya apa namanya pickupnya pokoknya atau fretnya atau knotnya segala macam lu bisa upgrade di di bengkel-bengkel gitar atau di sini terkenal banget lagi banyak banget tuh Desmond Desmond gitu ya gila sih emang tapi gua gua akuin emang bagus bukan promo sih gua juga gua pengen nih cuma eh dokunya men ya oke menurut gua gitu doang sih dari gua apa namanya review gitar gua sendiri sama eh perbandingan gitar-gitar lain sama teknologi zaman sekarang tuh udah makanya apa aja jadi eh thank you semuanya udah nonton eh gua cuma bisa bahasa-bahasa sampai di sini doang thank you semuanya semuanya semoga bermanfaat video gua buat kalian yang nonton dan yang nggak nonton dan yang cuma dengerin doang dan yang nggak ngeliat yang nonton sambil tidur dan tidur sambil nonton atau nonton ketiduran pokoknya gitu aja eh salam rock and roll blues metal segala macam Bang Iwan juga mau pamit thank you but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye gila ya